Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, tadi saya lihat pembicara pertama, berdiri di sini jadi nggak kelihatan ya Jadi saya, kalau di sini semua kelihatan ya, tadi Dr. Megantara berdiri di tengah nggak kelihatan dok Oke, saya jatuh FD Dasari dari bagian paru, FKUNS dan RSUD Dr. Muardi Saya diundang oleh penitia untuk membantu untuk memperkenalkan apa itu osilometri Walaupun sudah pernah dengar mungkin sebelumnya, tapi baru lihat atau baru baca maupun baru tahu alatnya ada di sini ya Rumah sakit Dr. Muardi sendiri sudah menggunakan alat ini dalam mungkin berapa ya, 6 bulan ya mas ya Saya lupa 6 bulan atau belum ada 1 tahun sih ya Dan cukup membantu untuk kasus-kasus tertentu dan nanti akan dikembalikan ke tujuan praktek klinisnya apa Jadi masing-masing dokter nanti bisa menyesuaikannya Ada pun topik osilometri ini bukan topik yang mudah karena ini memang basicnya faal sekali Dan ilmu faalnya itu bukan ilmu faal klinik yang biasa kita pelajari waktu di kuliah dulu Karena ada campuran dari ilmu fisika dan matematika Kemajuan sih menurut saya kemajuan teknologi yang berdasarkan ilmu pengetahuan basic fisika maupun matematika Saya harus sampaikan itu dulu di depan karena memang tidak mudah untuk mencerna materi yang akan disampaikan Sebenarnya osilometri itu kalau misalnya didengar sebelumnya ada yang VOT Ada yang IOS Pertama kali memang diperkenalkan oleh Deboa Tapi sebetulnya dimodifikasi oleh Michelson Jadi waktu itu dulunya awalnya pakenya VOT jadi hanya single sound wave Jadi ini alatnya menggunakan sound wave atau gelombang suara untuk nantinya akan diubah menjadi praiser wave Atau gelombang tekanan Jadi ada generatingnya Generatingnya itu maksudnya kayak alat untuk mengeluarkan sound wave-nya ke seluruh airways ya sampai ke parang kemparu Jadi prinsipnya ini prinsip seperti fisika Jadi dari gelombang suara ini nanti karena ada praisernya jadi seperti direfleksikan Praiser wave dari sound wave-nya Karena ada praiser, ada flow, maka ada impedance Dari impedance kita bisa lihat resistance dan juga compliance atau reactance Oke saya bilang ini fisika sekali Kemudian sound wave-nya Gelombang suaranya ini memang pakai satu frekuensi kalau VOT Tapi kalau IOS dia banyak frekuensi dan yang square wave Jadi gelombang suara itu macam-macam juga ya Ada sinusoidal dan ada juga yang square wave Yang terakhir modifikasi Michelson tahun 1975 Itu pakai yang square wave Itu tujuannya kalau yang IOS itu bisa pakai banyak frekuensi Dengan alasan kalau banyak frekuensi berarti kita bisa lebih sensitif mungkin Sebenarnya dibandingkan yang VOT Yang kita akan bahas mungkin yang IOS Jadi nantinya akan dialirkan dua Ini mungkin perkenalan saja sun wave di superimpose Pada penafasan volume tidal Kemudian sebetulnya normalnya itu tidak Tidak ada perubahan di R maupun di X nanti Kalau orang normal, subjek sehat Itu tidak ada Kalau tidak ada gangguan di parunya Maka tidak ada perubahannya Nanti angka normal dan segala macam saya sampaikan di belakang Kemudian yang dinilai adalah disturbance-nya Di aliran udara dan tekanan yang disebabkan oleh gelombang eksternal Dan inilah yang digunakan untuk menghitung resistensi dari jalan nafas Yang bisa kita simpulkan sebagai suatu hambatan aliran udara Dan ini basicnya memang lang mekanik Dan lebihannya dia Ini tadi sudah disampaikan Coba saya melihat yang satu slide lagi yang lebih detail Nah, tapi kayaknya tidak kelihatan sampai belakang Jadi kalau untuk perbedaan spirometri dan VOT maupun IOS Kita sudah tahu spirometri yang diukur adalah volume dan kapasitas Tapi kalau VOT dan IOS VOT ini pakai single frequency sound waves Sedangkan yang IOS ini pakai multiple frequency sound waves Ini yang akan teman sejawat Lakukan hands on nanti yang IOS ya Yang di Apa tuh? Di push itu apa? Didorong ya Ke seluruh jalan nafas sampai ke pari kemparu Sebagai Pressure waves Jadi sebagai pressure waves Untuk menghitung apa? Resistensi dan reactance Reactance itu lebih gampangnya adalah Compliance Kemudian yang dia di parameter bedanya apa Kalau spirometri Volume, kapasitas Dan kalau mau tahu kelainan di seluruh nafas yang perifat Biasanya pakai FF Post accuracy Yang pakai di 25 sampai 75 persen Ini gak gampang dan gak semua orang bisa sampai ke situ Makanya oscillometry datang sebagai suatu solusi Sebagai tambahan Untuk bisa melengkapi Yang tidak bisa cukup signifikan dilakukan oleh spirometri Variabilitas Ternyata juga ada variabilitasnya sama dengan yang spirometri Dan ada angka Relabilitasnya Kapan ini dianggap reliable untuk di Kalkulasi kapan tidak Resistensi itu Rehabilitasnya 0,8 Kalau yang reactance Pada 5 hertz Pada 20 hertz itu 0,9 sampai 1 Jadi Alat ini juga harus ada Sama seperti spirometri Ada variabilitas Dan juga variabilitasnya Kemudian lebih sensitif Untuk sentral maupun perifer Dari pembicara pertama Tadi sudah sampaikan juga Dan ada penelitian yang Saya lupa namanya siapa Penelitian siapa Mungkin setelah ini Pembicara ketiga Saya minta beliau lebih Memaparkan banyak bukti-bukti Penelitian yang sudah Dilakukan di dunia ya Untuk mendukung data ini Jadi rupanya kalau OSILO ini Akan lebih Bermanfaat Atau lebih banyak informasinya Untuk Anak-anak Pada apa Pada asma Jadi bisa untuk mendeteksi Lebih dini Karena kebanyakan Kalau anak-anak Di spirometri Hasilnya normal Dengan OSILOMETRI Kita bisa lebih dini Mendeteksi Ada penelitian Membuktikan Kalau dibandingkan Dengan spirometri Beberapa anak yang Spirometrinya normal Anak dengan asma Dibandingkan dengan Dibandingkan Tumatnya dilakukan OSILOMETRI Ternyata ada kelainan Ternyata ada kelainan Dan ternyata ini Anak-anak yang tidak dilakukan OSILOMETRI Punya tendensi 3-5 bulan berikutnya Menjadi Lebih sering serangan Karena memang arat ini Sangat sensitif Untuk mendeteksi kelainan Yang mungkin lebih awal Dibandingkan dengan Spirometri Belum lagi yang tadi Sudah sering disampaikan adalah Tidak Kooperatif Dan apapun itu Yang membuat Tidak nyaman Pasien untuk melakukan Manoeuvre spirometri Kemudian Bronco delay response Juga kita punya Cut off-nya Ini nanti Dijelaskan juga di belakang Cuma saya sampaikan aja Nanti Yang menjadi patokan Ini adalah Kesepakatan bersama Dari beberapa hasil penelitian Bahwa angkanya 40% Kenaikannya Dari nilai R5 Maupun X5 Nanti R itu apa X itu apa Tadi sudah disampaikan Tapi akan saya tegaskan kembali Kemudian juga ada Yang bronco Constructor response Nah ini yang juga Hampir sama dengan Spirometri ya Ada cut off-nya Pada oscillometry Ini menggunakan Gelombang suara Generator-nya Nanti ada di box-nya itu Di box-nya Kemudian Dia generating sound Dengan frekuensi 5 sampai 20 hertz Frekuensi Frekuensi Makin kecil frekuensi Maka dia makin distal Kalau makin tinggi frekuensi Dia cuma sampai di Sentral Mungkin Teman sejauh Pernah dengar radio Gelombang radio FM dan AM FM itu High frequency Tapi dia hanya Jaraknya Jangkauannya Lokal Lokal Tapi kalau AM Itu yang low frequency Itu bisa sampai ke Mana-mana Itu prinsipnya sama Dan menggunakan frekuensi Gelombang Suara Nah kalau yang R5 Ini bisa sampai ke Alveoli Yang R20 Atau tersebut juga 19 Bisa sampai di Sentral Airway Sehingga dikatakan bahwa Frekuensi Yang 5 hertz Ini merepresentasikan Dari total Airway Resistance Total Airway Resistance Sedangkan yang R20 R itu Maksudnya Resistance Itu Merefleksikan Resistensi Di Sentral Airway Jadi Matematikanya Kalau mau Tahu kelainan Di perifer Tinggal Dikurangi Selisihnya Saja R5 Dikurangi R20 Itu kan matematika Karena dianggap bahwa Frekuensi 5 hertz Ini bisa Menembus Sampai ke Seluruh Parengen paru Sehingga dia Merepresentasikan Total Airway Resistance Sedangkan yang R20 Ini hanya Sentral Airway Sehingga kalau mau Tahu kegangguan Dari verifer R5 Dikurangi R20 Matematik Kemudian Nanti Banyak sekali Istilah-istilah Yang mungkin Baru kita Ngeh Pernah baca Tapi baru Nggak sekarang Ada fresh Ada AX AX Ini akan Merepresentasikan Compliance Baik Baik dari Verifer Airways Dan juga Chess wall Kalau nggak salah Makanya Sebetulnya Bocorannya Dia juga Sebenarnya Bisa Memprediksi Kelainan Retriksi Tapi Tidak Banyak Data Yang valid Jadi Ada C Ada I C ini Capacitance Dan I Innotance Ini adalah AX Area Under curve Di antara Fresh Fresh ini Frekuensi Di titik 0 Nanti Saya akan Jelaskan Di slide Berikutnya Slide Jadi Nanti Hasilnya Itu Bukan Seperti Yang kita Lihat Seperti Flow Volume Atau Volume Time Seperti Di Spiro Jadi Nanti Gambarannya Seperti Ini ada Ampli Duh Ya Dibandingkan Dengan Frekuensi Dan Juga Waktu Slide Ada Beberapa Keuntungan Walaupun Sudah Disampaikan Di Pembicaraan Sebelumnya Sangat Mudah Metode Pasif Minimal Kooperatif Kemudian Bisa Mengukur Resistensi Dan Reaktance Atau Compliance Kalau Mau Lebih Gampang Menyebutnya Pada Frekuensi Yang Berbeda Sehingga Bisa Memberikan Informasi Kelainan Di Paru Maupun Di Paru Maupun Di Airway Dan Dimana Si Subjek Hanya Bernafas Biasa Dan Ini Bisa Mendeteksi Kelainan Di Small Airway Slide Strukturnya Strukturnya Ada Soundwave Jadi Nanti Ada Gelombang Suara Yang Dijenerasikan Ada Loudspeaker Nanti Ditransmisikan Ke Paru Saluran Nafas Sampai Ke Paru Gelombang Suara Ini Adalah Nanti Secara Esensialnya Merupakan Gelombang Tekanan Sehingga Perubahan Dari Tekanan Ini Akan Merubah Tekanan Juga Di Aliran Udara Dengan Mengukur Pressure Dan Flow Sehingga Kita Bisa Menentukan Kelainan Mechanical Di Paru Jadi Ini Dulu Prinsip Utama Mungkin Yang Menjadi Pertanyaan Teman Sejauh Semua Dan Saya Juga Waktu Awal Ini Alat Mau Kerjanya Seperti Apa Apakah Sama Dengan Spirometri Apakah Bisa Mengatakan Spirometri Itu Pertanyaan Kita Semua Mungkin Awal Jadi Ini Barangnya Apa Oh Ternyata Pakai Gelombang Suara Gimana Caranya Bisa Gelombang Suara Mengukur Fungsi Paru Tetapi Kalau Untuk Alat Ini Sebetulnya Ide Ide Brilliant Adalah Dengan Less Effort Kita Bisa Menilai Adanya Hambatan Aliran Udara Atau Tidak Yang Dispirometri Harus Dilakukan Dengan Manuver Ekspiratory Paksa Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Seluruh Lapisan Usia Apalagi Anak-anak Atau Lansia Atau Mereka Yang Terperasang Ventilator Ya Bahkan Orang Yang Tidak Sadar Pun Bisa Melakukan Osilometri Portable Ya Portable Kalau Diluar Portable Jadi memang Bisa Untuk Pasien-pasien Yang Gak Sadar Terus Pakai Ventilator Dan lain-lain Ada ya PTDMK punya Belum Diluar Tapi Udah Tau Ada Yang Portable Kalau Yang Portable Itu Bukan Kombinasi Dengan Force Hanya Single Fighter Osilometrinya Prinsipnya Memang Harusnya Mohon maaf Saya harus Sampaikan Ini ya Si Osilometri Ini Harusnya Kalau Mau Baik Tidak Dikombain Karena Beda Beda Cara Kerja Kalau Dia Harus Pakai Generating Pressure Dari Apa Namanya Tadi Kita Sebut Apa Namanya Loudspeaker Itu Sebetulnya Harusnya Prinsipnya Tidak Sama Dengan Spirometri Kalau Spirometri Kan Dia Membutuhkan Manufur Ekspiratory Paksa Jadi Seharusnya Prinsipnya Begitu Tapi Apapun Pasti Saya yakin Segera Modifikasi Yang Sifat Teknologi Itu Tujuan Adalah Memudahkan Atau Membuat Simple Jadi Kalau Bisa Kita Menjadikan Satu Kenapa Tidak Jadi Yang Portable Itu Biasanya Memang Murni Osilo Bisa Dibawa Kemana Mana Bentuknya Kayak Hair Dryer Jadi Dimasukin Mulutnya Sehingga Tadi Prinsipnya Gelombang Suara Yang Dengan Frekuensi Banyak Frekuensi Itu Akan Menjelajahi Saluran Nafas Sampai Keparu Dan Kemudian Akan Mereflesikan Kembali Frekuensi Frekuensi Di Tempat Dia Sampai Sehingga Itulah Yang Kita Ukur Slide Jadi Kalau Dilihat Disini Nanti Pas hands on Mungkin Akan Lebih Paham Lagi Ini Ada Loudspeakernya Ada Flownya Pada Motograph Kemudian Airflow Dan Juga Ada Filter Bakteri Ada Filter Bakterinya Ini Ini Juga Pernah Sempat Saya Tanya Kalau Buat Pasien TB Gimana Gak Boleh Iya Sampai Dengan 0,02 Mikron Jadi Gak Boleh Ini Kalau Buat Pasien TB Gak Bisa Kalau Misalnya Filternya Ada Saringannya Bisa Diegati Apakah Bisa Satu Kali Pakai Satu Pasien Betul Itu Nanti Jadi Monggo Makanya Nanti Dikembalikan Tujuannya Apa Dulu Mau Apa Dokter Mau Melakukan Ostrometri Tujuannya Apa Dulu Dan Untuk Pasien Apa Jadi Tadi Ini Gambarannya Kemudian Yang gelombang 20 Hertz Itu Cuma Sampai Disini Sedangkan Yang 5 Hertz Sampai Bawah Sampai Ke Parenkim Dari Gelombang Suara Yang Dihasilkan Oleh Ini Masuk Ya Nafas Biasa Kalau Orang Normal Makanya Ini Gak Ada Perubahan Gak Ada Perubahan Baik Di Apa Pressernya Maupun Flow Ini Gambarnya Lagi Ini Airflow Ini Loudspeaker Impulse Ini Yang Generating Sound Nanti Disini Ada Presser Ini Untuk Mendeteksi Tekanannya Presser Transducer Yang Masuk Ke Paru Dan Keluar Yang Dibutuhkan Adalah Volume Tidak In And Out Jadi Ini Prinsipnya Atau Deskripsi Dari Tekniknya Impulse Yang Terdiri Dari Campuran Gelombang Suara Dengan Frekuensi Yang Berbeda Yang Dihasilkan Oleh Loudspeaker Di Mulut Makanya Kan Tadi Mungkin Pada Nanya Ini Si Pipi Ini Harus Ditekan Ya Ya Karena Memang Nanti Kalau Enggak Ditekan Segala Sesuatu Yang Ada Di Upper Airway Dan Di Rongga Mulut Akan Mempengaruhi Tekanannya Jadi Harus Ditekan Begini Tadi Dr. Megantara Juga Ada Bilang Ditekan Sendiri Sama Ditekan Asisten Beda Ada Penelitiannya Ya Lebih Bagus Yang Ditekan Sendiri Karena Berpengaruh Nanti Satu-satu Coba Dan Sudah Ada Penelitiannya Maksudnya Itu Ngaruh Kalau Ini Yang Gak Dikempetin Itu Hasilnya R5 X5 EX Salah Tunggu Maksudnya Gak Sesuai Karena Ini Sifatnya Memang Si udara Itu Harusnya Disampaikan Ke Lorong Salur Nafas Ini Kan Belum Hitungannya Jadi Harusnya Kita Bikin Dead Space Bikin Segimana Mungkin Gak Ada Yang Ganggu Dia Waktu Masuk Jadi Harus Ditekan Ini Anak-anak Mungkin Tadi Yang Dokter Anak Tanyakan Ini Gimana Caranya Yaudahlah Kalau Gak Bisa Pakai Asisten Jadi Supaya Si Tekanan Dari Gelombang Suaranya Bisa Masuk Dengan Tanpa Ada Gangguan Kita Hitung Soalnya Yang Disini Bukan Yang Di Upper Kemudian Saat Si Gelombang Ini Melewati Paru Dia Menyebabkan Perubahan Tekanan Juga Perubahan Airflow Kalau Dia Ada Kelainan Ini Maksudnya Itu Kemudian Frekuensinya Ini Yang Diberikan Pada IOS 5-30 Kenapa Batasannya Segini Karena Di atas 30 Sudah Discomfort Saya Tau Itu Ganggu Ganggu Sekali Apa Gimana Saya Belum Menang Coba Ini Batasannya Antara 5-30 Kemudian Ada Pressure Transducer Dan Penemotomograph Ini Untuk Menghitung Tekanan Dan Aliran Udaranya Jadi Diukur Setelah Dia In And Out Berapa Next Nah Ini Ada Beberapa Instruksi Atau Indikasi Siapa-siapa Aja Yang Misalnya Kita Perlu Periksa Osilo Misalnya Pada Yang Curiga Airway Obstruction Atau Sebenarnya Ini Bagusnya Pada Evaluasi Evaluasi Terapi Karena Dia Sangat Sensitive Terus Kemudian Yang Tidak Bisa Melakukan Spirometri Karena Berbagai Hal Jadi Untuk Anak-anak Dan Melansia Untuk Orang-orang Dengan Keterbatasan Fisik Dan Kognitif Juga Mungkin Yang Tuli Bisa Jadi Kan Selama Ini Kalau Spirometri Tidak Boleh Tuli 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 Beneran Kalau Untuk Osilo Apa Kita Cuma Suruh Atau Ditulis Mungkin Bisa Ditulis Tolong Nafas Seperti Biasa 20-30 Detik Bisa Kalau Skirometri Tidak Bisa Jadi Ada Instruksinya Di layar Ada Jadi Bisa Juga Untuk Yang Tuli Atau Pasien Yang Terventilasi Atau Yang Ini Makanya Untuk Osa Tadi Dokter Uni Tanya Osa Bisa Karena Dia Juga Boleh Jadi Ditambahin Tapi Bukan Sebagai Di Di Untuk Yang Menggunakan Broncodilators Sama Batasannya Oke Setelah Ini Pasien Posisi Harus Duduk Leg Uncrossed Jadi Harus Duduk Yang Nggak Boleh Disilang Nggak Tau Kenapa Katanya Bisa Merubah Tekanan Interator Praksik Kalau Begini Harusnya Perlu Dibuktikan Bener Atau Nggak Kemudian Pakai Noseclip Mouthpiece Kemudian Harus Menutup Rapat Mouthpiece Untuk Pencegah Kebocoran Dan Pipi Harus Ditekan Firmly Untuk Pemeriksaan Oksilometri Ini Harus Beberapa Kali Juga Gak Bisa Cuma Satu Kali Posisi Lidah Juga Karena Dia Memanggari R20 Kemudian Kalibrasi Alat ini Harus Dikalibrasi Satu Hari Sekali Iya Mas Betul Dokter Satu Hari Sekali Dikalibrasi Nanti Mungkin Sekalian Pas Hands On Cara Kalibrasinya Betul Termasuk Serings Jadi Kalau Beli Satu Paket Jangan Lupa Nanti Mas Yang Ada Disini Berarti Kalau Misalnya Mau Beli Dapet Diskon Oh Ya Siap Dok Pasti Dok Ini Diskonnya Ini Kotak Dibalik Dok Oh Buy one Get one Kemudian Ini Posisi Jadi Kalau Posisi Sudah Dikonfirmasi Sudah Baik Terus Sudah Melakukan Manuver Nanti Minimum Tiga Acceptable Readings Tama Tunggu Yang Pread Post Ini Juga Bisa Pake Uji Broncodilator Age And Height Match Control Use Jadi Memang Ada Nanti Kayak Referensi Nilai Rujukan Itu Ada Cuma Itu Berdasarkan Penelitian Ya Mungkin Sama Dengan Penemua Mobile Dulu Harus Banyak Penelitian Dulu Di RAS Apa RAS Apa Pasti Berbeda Berbeda Berbedanya Kurang 15% Interpretasinya Bisa Dengan Parameter Bisa Dengan Grafik Tadi Gila Grafiknya Itu Jelimet Grafiknya Jelimet Karena Kita Biasa Melihat Grafik Frekuensi Dan Kalau Untuk Yang Central Airway Obstruction Ada Peningkatan R5 R20 Dan Juga Tapi Normal Range Periferal Kalau Periferal Pasti R5 Naik Dan R5 Min R20 Juga Naik Dengan Normal R20 Total Airway Semuanya Naik Penyakit Retriksi Ini 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 Mungkin Yang Tadi Ditanya Kan Saya Bilang Ada Bisa Tapi Tidak Reliable Karena Belum Banyak Penelitian Yang Kuat Buktinya Untuk Menentukan Bahwa Memang Sudah Bisa Untuk Penyakit Restriksi Pembicara Setelah Ini Juga Akan Meyakinkan Bahwa Osilometri Ini Lebih Ke Obstruksi Cuman Saya Sampaikan Ada Ada Mungkin Tidak Ada Karena Orang Pasti Penasaran Juga Kalau Penelitian Lihat Juga Kalau Yang Red 60 Gimana Ada Dibilang Kalau X5 Lebih Negatif Dan Peningkatan Fresh Ini Variable Variable Ini Tidak Usah Dihafalin Nanti Teman Sejauh Tinggal Baca Respon Terhadap Broncodilator Disebut Resversible Terhadap Obstruksi Kalau Ada Perubahan Significant Di R5 40% X5 50% Dan AX 80% Tiga Yang Jadi Dia Respon Atau Tidak Terhadap Broncodilator Apa R5 40% X 5 50% AX 80% Kemudian Untuk Yang Grafik Grafik Ini Juga Harus Bisa Kita Compare Sama Seperti Spirometri Kadang Kita Liwat Grafik Kadang Kita Liwat Angkanya Lihat Grafik Atau Lihat Angka Dua-duanya Bisa Kalau Untuk Yang Pake Grafik Ini Yang R5 Meningkat Fresh Meningkat Perifer Retriksi Central Aero Extraction Ada Semua Memang Lebih Sensitive Slide Ini Ada Istilah-istilah Yang Harus Dikenali Tapi Tidak Harus Dihafalkan Impedance Itu berarti Total Force Yang Digunakan Untuk Mempropaganda Tekanan Yang Digenerating Oleh Si Alat Tersebut Di seluruh Tapangan Paru Dan ini Z Ini rumusnya Dia Comprise Dari Resistance Dan Reaktance Atau Compliance Energi Yang Dibutuhkan Untuk Mempropaganda Tekanan Apa Gelombang Tekanan Di Airway Reaktance Atau Compliance Ini Dipengaruhi Oleh Recoil Paru Sama Kan Jadi Kalau Teman Sejawat Searching Sebetulnya Reaktance Itu Sama Dengan Compliance Karena Merepresentasikan Recoil Paru Area Reactance Atau AX AX Itu adalah Area Under curve Di antara Reactance Untuk Yang 5 Hertz Dan Juga Frekuensi Resonance Frekuensi Resonance Ini Yang tadi Nilainya 0 Dan Lain-lainnya Jadi Ini Cukup Diketahui Saja Karena Ini Yang Memang Harus Dibaca Nantinya Saat Interpretasi Impedance Satu-satu Saya bahas Impedance Ini Sebenarnya Tadi Jadi Kekuatan Seluruh Tubuh Kita Untuk Berlawanan Terhadap Impuls Dari Alat Yang Dijeneratikannya Jadi Ini Ada Nilain Normalnya Tapi Siapa Yang Mau Ngitung Ini Nilain Normalnya R Men Laki-laki Sekian X Men Nilain Sekian R Pada Perempuan X Pada Perempuan Ini Kalau Mau Tau nilain Normalnya Ini Silahkan Ukur Sendiri Ada Nilai Normalnya Slide Resistance Resistance Ini Dari Impedance Yang Meliputi Resistance Karena Di Central Airways Nah Ini Resistensi Pada Oscillometry Di sini Katanya Bisa Sampai Ke Mana Chas Wall Itulah Yang Mungkin Masih Banyak Kontroversi Jadi Kalau Misalnya Dibilang Sampai Penyakit Restriksi Bisa Enggak Resistensinya Dia Dibilang Chas Wall Walaupun Lung Tissue And Chas Wall Ini Negligible Tapi Ini Yang Bikin Peneliti Penasaran Pasti Osilo Ini Masa Biasanya Cuma Obstruktif Doang Karena Kalau Misalnya Prinsipnya Kalau Dia Sun Wave Harusnya Bisa Keseluruh Manapun Lokasi Manapun Chas Wall Harusnya Juga Bisa Harusnya Karena Kalau Misalnya Kita Balik Lagi Ke Anatomi Alveoli Pleura Dinding Dada Harusnya Bisa Harusnya Secara Teori Tapi Dibilang Masih Negligible Dan 80% Resisten Ini Biasanya Dikontribusi Dari Central Airways Dan Hanya 20% Oleh Small Airways Nah Ini Ada R Singkatannya R Ada Juga Yang Tulisannya R Besar Terus Bawahnya R Kecil Dan S Itu Maksudnya Resisten Dari Respirasi Nah Jadi R5 R19 Atau R20 Dan R5 Dikorengi R19 Atau R20 Ini Yang Sering Kita Pakai Nanti Di Osilometrik R5 Biasanya Lebih Tinggi Nanti Ada Grafiknya Normalnya Seperti Apa Dibandingkan R19 Atau R20 Tapi Biasanya Ini Malah Justru Perbedaannya Bisa Lebih Sensitif Pada Yang Usia Muda Kemudian Pada Obstruksi Jalan Nafas Verifer R5 Ini Akan Meningkat Jelas Kenapa Kalau Frekuensi 5 Hertz Ini Akan Merepresentasikan Tadi Apa Total Airway Resistance Dan Juga Dia Nah Making Frekuensi Dependent Airway Resistance Kalau R5 Pada Yang Larger Airway Obstruction Keduanya R5 Dan R20 Akan Meningkat Secara Equal Oke Next Ini Resistance Reactance Reactance Itu Compliance Compliance Ada Dua Komponen Yaitu Inertia Atau Inertance Dan Capacitance Atau C Nanti Ada I N C I Itu Inertance Dan C Capacitance Capacitance Ini Diinterpretasikan Sebagai Propertinya Paru Yang Merefleksikan Elastisitasnya Dari paru Dan Capacitance Ini Kompeten Dari Reactance Harusnya Negatif Inertance Harusnya Positif C Itu Harusnya Negatif I Itu Harusnya Positif Ini Biasanya Diukur Di 5 Di Gelombang 5 Hertz Akademi Negatif Perifer Airway Obstruction Ini Juga Yang Paling Penting Adalah Reactance Area Atau AX Ini Akan Meningkat Di Small Airway Obstruction Dan Juga Retrictive Diseases Resonance Frequency Ini Cukup Tahu Aja Frequency Total Reactance Nya 0 Normal Ada 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 5-12 Ada 7-12 Dia Shift To The Right Pada Keadaan Restriksi Dan Perifal Airway Obstructive Disease Slide Nah Ini Yang Saya Tadi Bilang Ada Nilai Rujukan Normal Nggak Ada Kayaknya Tapi Ada Banyak Penelitian Yang Sudah Dilakukan Dengan Menggunakan Dengan Melibatkan Orang-orang Yang Berbagai Ras Ini Misalnya Di Australia Eropa Amerika Utara Dan Asia Ini punya Lumayan Direpresentasikan Walaupun Yang Diperiksa Cuma Baru Berapa Puluh Orang Aja Cuma Ini Suatu Penelitian Yang Bisa Diapresiasi Karena Sampai Saat Ini Tidak Ada Nilai Rujukan Normal Tapi Kalau Dilihat Memang Bervariasi Baya Nilai R5 Maupun X 5 Dengan Satuannya Masing Masing Umurnya Juga Beda Beda Walaupun Tidak Banyak Bedanya 0,28 Pada Umur 18-65 0,29 Rata 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 Usianya Produktif 0,26 0,26 Jadi Kalau Mau Tau Nilai Rujukan Yang Ada Hanya Ini Saja Nilai Rujukan Normal Sama Sebetulnya Sama Dengan Permo Mobile Permo Mobile Ada Rumus Laki Perempuan Rumus Awalnya Kemudian Tinggal Menghitung Dari Grafik Slide Nah Untuk Yang Aplikasi Klinis Sudah Disampaikan Pembicara Sebelumnya Ini Gampangannya Kayak Kalau Kita Lihat Asam Basah Asam Basah Atau Apa Nah Itulah Kalau Masih Nggak Apalin Kalau Yang Disebut Obstruksi Perifer Kalau R5 Naik R 1920 Normal Nah Ini Tinggal Dihapalkan Saja Ini Kalau Untuk Kita Sebagai Klinisi Udah Tinggal Lihat Tabel Ini Aja Udah Interpretasinya Gampang Nggak Nggak Usah Ngitung R5 Nggak Usah Ngitung Ini Normal Nggak 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 Tinggal Lihat Aja Dia Naik Apa Turun Apa Normal Terus Ada Yang Penyakit Obstruksi Perifer Ada Yang Obstruksi Decentral Airway Atau Kombinasi Pun Ada Sama Kalau Spirometri Kita Ada Kombinasi Ada Yang Retriksi Disini Walaupun Katanya Belum Reliable Terus Kalau Perbandingan Resisten Dan Compliance Kalau Orang Normal Ini Normal Kalau Yang Central Obstruction Gangguannya Di Air Peripheral Dua-duanya Sedang Detektif Di Compliance Masih Sesuai Dengan Teori Faal Yang Kita Pahami Selama Ini Slide Nah Ini Adalah Grafik Yang Sebetulnya Jelimet Jelimet Tapi Kalau Di Uraikan Satu-satu Jadi Make sense Ini Adalah Yang Ini Grafik Yang Apa Ini X Apa Y Vertical Ini Adalah Merrepresentasikan R Atau X Dan Yang Ini Adalah Merrepresentasikan Dari Frekuensinya Nah Teori Yang Tadi Disampaikan Misalnya Resistensi Jalan Nafas Itu Lebih Tinggi Di Frekuensi Yang Lebih Rendah Ini Lihat R5 Ini Gambaran Normalnya R5 Disini 5 Hertz R20 Disini Lihat Landainya Resistensi Akan Lebih Rendah Kalau Kalibernya Lebih Besar Dengan Menggunakan Frekuensi 5 Hertz Yang Dia Bisa Menjangkau Seluruh Lapangan Paru Misalnya Sampai Ke Parang Ke Resistensinya Tinggi Disini Kemudian R20 Ini Adalah Garis Resistance Kemudian Garis Yang Putus Putus Ini Garis Reactance Atau Compliance Disini Ada Everest Yang Tadi Posisinya Di Zero Kemudian Ini Yang Di Arsir Adalah Area Under The Curve Atau AX AX Antara X5 Dan Fresh X5 Berarti Tandanya Reactance Atau Reactance Atau Compliance Di Frekuensi 5 Hertz Ini Yang Sangat Penting Untuk Mendeteksi Adanya Peripher Obstruction Kemudian Sebetulnya Gambar Ini Mau Menerangkan Juga Procordilator Response Tadi Dibilangnya 40% Penurunan Dari R5 50% Dari X5 Dan 80% Dari AX Jadi Nanti Inilah Gambar Yang Kita Lihat Nanti Sebagai Acuannya Slide Kayaknya Abis Abis Oh iya Ini Tadi Mungkin Disampaikan Dari Pembicara Sebelumnya Bahwa Ada Perbedaan AX Dan X5 Yang Kita Pakai Untuk Membedakan Penyakit Penyakit Obstruksi Maupun Retriksi Sorry Saya harus Menyampaikan Juga Ada Retriksi Walaupun Tidak Bolak Balik Saya bilang Tidak Reliable Kalau Ada Kayak Gambaran Mirror Change Antara COPD Asthma Dan ELD Sedangkan Kalau Yang Di AX Area Undercurve Yang Tadi Sangat Sensitive Untuk Yang Very Fair Airway Dan Ini Kalau Gambaran X5 Ini Cuma Untuk Membandingkan Ini Sama Dengan Slide Yang Sebelumnya Oleh Dr. Megantara Tapi Ada Penakanan Bahwa Untuk Yang Retriksi Ini Bisa Kita Lihat AX Menurun Dan X5 Naik Jadi Kayaknya Gampang Juga Untuk Kita Lihat Di Pasien Dengan Mungkin Lung Fibrosis Atau ARDS Ya Bisa Jadi Slide Jadi Sebagai Kesimpulan Osilometri Ini Sebetulnya Suatu Teknik Yang Menggunakan Single Tidal Volume Ini Memiliki Berbagai Kemudahan Baik Untuk Dokter Pasien Dan Sensitive Untuk Mendeteksi Kelainan Di Small Airways Daripada Konvensional Spirometri Walaupun Tidak Bisa Menggeser Spirometri Jadi Melengkapi Dan Yang Penting Juga Di Masa Pandemi Yang Tadi Sudah Disampaikan Juga Karena Dia Limited Aerosol Generation Procedure AGP Ini Terbatas Maka Dia Aman Kalau Untuk Selama Pandemi Apalagi Dia Tidak Pakai Force Manoeuvre Walaupun Masih Banyak Penelitian Yang Dibutuhkan Untuk Mengidentifikasi Tadi ya Nilai Rujukan Terus Juga Mungkin Standarisasi Dari Mesin Karena Katanya Masing-masing Apa Apa Namanya Yang Bikin Alat Punya Masing-masing Standarnya Nah Itu juga Mungkin Saya Belum Paham Harusnya Memang Ada Standarnya Ada Pun Kalau Misalnya Teman Sejawat Ingin Membaca Lebih Jauh Tentang Oscilometri Yang Saya Sarankan Adalah Menggunakan Guideline Dari European Respiratory Society IRS Disitu Menurut Saya Bacaannya Imbang Baik Yang Baik-baiknya Maupun Kekurangannya Jadi Karena Saya Pikir Ini Membarkan Hal Yang Baru Walaupun Pernah Dengar Sebelumnya Kita Disini Sama-sama Belajar Harapan Saya Nanti Ada Expert Yang Lebih Expert Ya Darus Sumber Yang Lebih Expert Nanti Setelah Ini Karena Beliau Sudah Berkecimpung Di Oscilometri Dan Tung Function Dan Itu Waktunya Kita Untuk Banyak Menggali Tentang Oscilometri Dari Beliau Terima kasih Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Jadi Ucapkan Banyak Terima kasih Dokter Jatuh Berdiri Sari Kami Persilahkan Bapak Ibu Dokter Yang Hendak Menyampaikan Pertanyaan Sangat Menarik Tadi Presentasinya Dan Sangat Jelas Yang Saya Tanyakan Tadi Beberapa Nilai Normal Itu Kan Dewasa Semua Kebetulan Saya Kan Pediatrik Bagaimana Nanti Kemudian Pembacaan Hasil Itu Kan Naik Turun Naik Turun Itu Apakah Nanti Di Alat Itu Ada Kemudian Nilai Normal Anak Anak Itu Apakah Sudah Ada Atau Belum Bagaimana Standar Referensinya Apakah Sudah Ada Untuk Anak Anak Sehingga Ketika Nanti Kita Menjelaskan Ke Pasien Kalau Sudah Pemeriksa Oh Ini Dia Dari Nilai Normal Itu Kira-kira Berapa Pesan Kadang-kadang Pasien Kan Nanya Dok Ini Sudah Seberapa Jauh Penyempitannya Bagaimana Kita Menjelaskan Kepasien Terima Kasih Terima Kasih Dokter Saya Pikir Alat Ini Sebetulnya Lebih Banyak Manfaatnya Untuk Anak Anak Sangat Terus Untuk Nilai Rujukan Sayangnya Belum Ada Dok Penelitiannya Mungkin Setelah Ini Kalau Dokter Punya Alatnya Bikin Penelitian Sebenarnya Memacu Dari Demka Ini Bagus Untuk Standart Referens Anak-anak Belum Ada Kalau Saya Nggak Nemuin Mungkin Yang Demka Ada Belum Juga Belum Tahu Juga Nanti Setelah Ini Setelah Ini Nilai Rujukannya Bagaimana Walaupun Tadi Saya Sudah Sampaikan Nilai Rujukan Dewasa Itu Hanya Berdasarkan Pelitian Beberapa Pelitian Kecil Saja Dok Beberapa Pelitian Kecil Saja Tapi Nanti Yang Memang Yang Kita Lihat Adalah Di Grafiknya Naik Turunnya Ada Sebetulnya Dan Tolong Diingat Bahwa Setiap Nanti Tadi Mohon-mohon Saya Dikoreksi Setiap Setelah Melakukan Manuver Ada Apa Tadi Yang Saya Bilang Perbedaan Nilainya Nilai Perbedaannya Memang Nggak Boleh Dari 15% Untuk Dianggap Relable Ataupun Apapun Itu Jadi Memang Yang Dilihat Adalah Kenaikan Dan Penurunannya Mungkin Bisa Dibantu Dari PT Demk Karena Memang Nilai Rujukan Belum Ada Jadi Kalau Kami Ada Nanti Kita Coba Saat Hands On Tapi Anak Anak Nanti Ada Nanti Contohnya Anak Anak Atau Ada Yang Mau Saya Emang Kecil Tapi Bukan Anak Kalau Bagusnya Mungkin Nanti Ada Juga Boleh 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 Dicarikan Sekarang Juga Anak Kecil Ini Sudah Ada Berapa Spesial Anak Disini Coba Nah Bisa Ya Mau Ya Punya Asma Enggak Enggak Gak 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 Tapi Nanti Jangan Kaget Ya Itu 6 Tahun Bisa Ya Boleh Ya Bantu Dibantu Kita Boleh Ya Ini Nanti Gimana Penjelasannya Gimana Kalau Yang Ini Iya Jadi Memang Data Tabelnya Yang Waktu Itu Kita Coba Baca Itu Kan Yang Dokter Hans Jürgen Yang Nanti Yang Dokter Sampaikan Betul Jadi Bisa Kita Baca Dengan Grafik Ataupun Dengan Tabel Nah Data Tabel Itu Memang Sudah Ada Dari Pembuat Alat Ini Di Jerman Itu Dokter Hans Jürgen Jadi Yang Waktu Itu Dok Kalau Dokter Nanti Kriteria Normal Nanti Kriteria Central Obstruction Kemudian Perifat Obstruction Itu Ada Kriteria Masing Masing Begitu Tidak Tidak Menanyakan Ventilator Silometer Yang Portable Dok Yang Kami Punya Di Rumah Sakit Itu Yang Begitu Kan Tidak Bisa Dibawa Dok Dengan Berbagai Pertimbangan Nah Yang Portable Itu Kan Gampang Yang Tadi Bentuknya Hard Drier Itu Nanti Untuk Yang Harusnya 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 Ada Konektornya Karena Tidak Mungkin Kita Melepas Ini Jadi Harusnya Seperti Itu Sama Seperti Kalau Kita Lakukan Terapi Nebulisasi Pada Pasien Dengan Ventilator Mungkin Seperti Itu Dok Saya Gak Bisa Jawab Karena Belum Ada Pengalaman Untuk Yang Terventilasi Karena Memang Alat Yang Kami Punya Dari Demka Itu Memang Masih Yang Nyambung Dengan Spiro Walaupun Di luar Ada Yang Portable Tadi Assalamualaikum Dok Dian Dari Pandanara Dok Muyulali Dokter Paru Iya Dokter Dokter Paru Inzin Dokter Bertanya Untuk Yang Spiro Metri Itu kan Dulu Ada Yang Tiga Acceptable Sama Dua Reproducible Dokter Apakah Pada Apa Namanya Alat Ini Apakah Bisa kita Melihat Yang Misalnya Reproducible Valenya Apa Untuk Grafiknya Ada Yang Kurang Dari 5% Atau Yang Ya Ada Bisa Mungkin Slide Yang Sebelumnya Yang Mas Tolong Yang Atas Paling Atas Yang Dari Yang Ini Ada Ada Tiga Acceptable Readings Dari Yang Misalnya Freedom Rule Apapun Yang Bukan Saya Bisa Tiga Acceptable Readings Terus Variasinya Harusnya R5 Secara Konsekutif Valuenya Kurang Dari 15% Yang Acceptable Readings Itu Kalau R5 Harusnya Tidak Boleh Tidak Boleh Lebih Dari 0,8 Kalau X 5 Itu Tidak Boleh Lebih Dari Oh Sorry R20 Itu Tidak Boleh Lebih Dari 0,9 Jadi Memang Ada Batasannya Jadi Memang Ada Syaratnya Tapi Saya Enggak Melupa Mencantumkan Untuk Yang Angka Reproducible Ada Itu Kalau Mau Baca Lebih Jauh Makanya Saya Bila Ada Di IRS Mereka Punya Panduan Untuk Osilometri Yang Sudah Pakem Untuk Yang Dewasa Maupun Anak Anak Assalamualaikum Walaikumsalam Saya Dokter Kiki Dokter Paru Sumatera Barat Dok Waduh Padang Oke Pertanyaan saya Nyambung Dari Pertanyaan Dokter Dian Tadi Karena Kita Ada Tiga Manuver Nanti Konklusi Hasilnya Kita Bisa Lihat Satu Satu Atau Nanti Konklusi Akhirnya Itu Adalah Gabungan Yang Acceptable Tadi Atau Manuver Berapa Total Kita Lakukan Tadi Terus Yang Kedua Tadi Desebutkan Bisa Dengan Broncodilator Juga Sebenernya Dibandingkan Ini Biasanya Kita Pakai Osilo Saja Atau Memang Hybrid Langsung Baru Kita Lakukan Uji Broncodilator Dan Kalau Interpretasi Hasilnya Kan Ada Significant R5 X5 Tadi X Tadi Itu Harus Keseluruhan Secara Itemnya Harus Keseluruhan Significant Atau Memang Hanya Salah Satu Saja Kita Bisa Mengatakan Itu Ada Perbaikan Atau Reversible Dari Broncodilator Mungkin Itu Saja Dok Makasih Ya Oke Kalau Ini Saya Minta Dibantu DPDMK Juga Terkait Dengan Berapa Manuver Terus Kemudian Yang Hasil Akhirnya Nah Sebetulnya Gini Dok Kita Bisa Lihat Masing-masing Ya Makanya Saya Bilang Masih Ada Area Kita Sebagai Klinisi Untuk Menilai Bikin Judgment Bahwa Ini Adalah Reproducible Atau Tidak Nanti Kan Direkaman Itu Ada Tapi Si Mesin Ini Juga Kayaknya Bisa Melakukan Summary Atau Melakukan Ya Itu Ya Kalau Tidak Mesin Ini Kan Juga Langsung Keluar Hasilnya Cuma Saya Bilang Kita Sebagai Klinisi Bisa Loh Bilang Eh Ini Salah Nih Masih Gak Pas Gitu Ya Termasuk Kalau Misalnya Dokter Jeli Itu Juga Bisa Menilai Oh Masih Ada Bocor Pipinya Itu Bisa Loh Jadi Makanya Yang Kita Lihat Adalah Dari Manuver Tersebut Makanya Tiga Manuver Itu Dari Berapa Manuver Gak Mungkin Tiga Itu Baik Semua Jadi Makanya Tapi Untungnya Si Osilo Ini Kan Cuma Nafas Biasa Gak Kerasa Paling Kerasanya Cuma Gara-gara Suruh Gini Doang Sama Suruh Gini 20 30 Detik Dua Kali Tiga Kali Habis itu Manuver Empat Lima Enam Jadi Yang Kita Ambil Memang Tiga Yang Terbaik Walaupun Saya Biang Tadi Si Mesin Ini Ada Otomatis Nilainya Cuma Kita Bisa Misalnya Melihat Satu Demi Satu Kan Ada Datanya Ya Mas Kalau Gak Salah Grafiknya Sampai Delapan Manuver Sampai Ke Kanan Tuh Lapan Manuver Bisa Lihat Dari Masing-masing Manuver Itu Mana Yang Mau Diambil Misalnya Dokter Mau Menghitung Manual Silahkan Ada Tambahan Sudah Seperti Itu Memang Manuver Bisa Sampai Delapan Betul Dan Kalau Nantinya Software Menilai Effort Itu Ada Yang Something Wrong Seperti Yang Dokter Jadu Sampaikan Mungkin Ada Kebocoran Dicurugai Oleh Artificial Intelligence Langsung Gray Area Jadi Ada AI Alat Ini Jadi Dia Bisa Juga Mendeteksi Ini Bocor Nih Gitu Karena Kita Gak 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 Alat Ini Juga Bisa Mendeteksi Ada Kebocoran Jadi Ada Gray Area Nah Itu Jadi Makanya Sebenarnya Si Satu Kolom Pasien Itu Bisa Sampai Delapan Gitu Dok Pos Brokodilator Tadi Dok Pos Brokodilator Sama Sebetulnya Semua Item Yang Kita Nilai Signifikan Atau Salah Satu Item Sudah Signifikan Sebenarnya Otomatis Nah Tapi Kita Juga Bisa Lihat Kalau Bisa Spirometri Secara Manual Moduk Terpilih Yang Mana Yang The Best Predictive Boleh Monggo Tapi Pun Ada Yang Nilai Otomatis Ini Bisa Kita Dimanjain Dengan Alat Ini Tapi Kalau Dari Sisi Saya Sama Seperti Kalau Kita Menilai Manuver Spirometri Lihat Nilainya Benar Segini Misalnya Kurang Dari 80% Tapi Manuver Jelek Kan Dokter Bisa Lihat Itu Gak Ada Piknya Ada Batuknya Krok 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 Seperti Itu sama Dok Jadi Walaupun Spirometer Yang Ada Di Di Mana Mana Pun Sekarang Juga Otomatis Normal Retriksi Ringan Otomatis Di mana Mana Alat Sekarang Otomatis Cuma Kita Sebagai Klinisi Punya Tempat Karena Kita Punya Kompetensi Untuk Menilai Oh Ini Layak Baca Apa Enggak Oh Ini Manuver Sempurna Atau Tidak Itu Yang Spirometri Ya Dok Nah Kalau Yang Osilo Juga Sama Sebenarnya Kita Open Open Aja Di Situ Buka Lihat Dokter Mau Pilih Misalnya Dokter Mau Menghitung Sendiri Tidak Ada Masalah Oh Saya Mau Lihat R5 Naik Bener 100% Apakah Tidak Diambil Yang mana Dokter Mau Ngambil Sendiri Manual Bisa Ada Oke Dari Situ Sama Aja Nanti Lebih Jelas Sama Sama Hands On Ya Ya Baik Terima Kasih Dokter Jatuh Dokter Kiki Amalia Ada lagi Mungkin Dok Atau Baik Dokter Thomas Jadi Tadi Sedikit Tentang Restriksi Tadi Jadi Restriksi Itu Apa Namanya Penggambaran Alat Ini Untuk Restriksi Tadi Ada Keluar ILD Juga Iya Tadi ILD Kemudian Saya Belum Menangkap Menangkapnya Untuk Restriksi Caranya Gimana Ya Sama Sama Dok Sebetulnya Sama Tapi yang Dinilai Konsentrasinya Beda Konsentrasi Yang Maksudnya Fokusnya Beda Kalau Di Resistance Yang Kita Lihat R5 Kemudian X5 Tapi Kalau Yang Coba Lihat Slide Yang Yang Kita Lihat Perbandingannya Yang Kita Bisa Lihat Juga Di AX Kalau ALD Nilai AX Ini Punya Mirror Maksudnya Mirror Bukan Dia AX Malah Justru Di Bawah Normal Di Bawah Under Area Curve Kalau X5 Ini Justru Nikat Kalau Misalnya Gampangannya Dok Kalau Misalnya Dok Lihat Nanti Kasusnya AX Low X5 High Itu Bisa Jadi ILD Coba Lihat Yang Sebelumnya Terus Sebelumnya Nah Kalau Restrictive Yang Dilihat AX Dan FRES Ini Juga Bisa Atau X X5 Lebih Negatif AX Naik Sekali FRS Naik Sekali Ini Semua Sebetulnya Kalau Kita Gampang Bisa Lihat Langsung Restrictive Penasaran Sama Saya Juga Ini Seperti Begini Kalau Misalnya Nanti Ada Ini Normal 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 Tapi X5 Lebih Negatif Maksudnya Dibawa Under X Naik FRS Naik Mungkin Itu Mungkin Itu Retrictive Tapi Nggak Tahu Retrictive Yang Apa Karena Memang Ini Belum Dimainkan Itu Dokter Tomas Nanti Dokter Tomas Mau beli Abis Ini Amin Terima Kasih Dokter Tomas Soalnya Mau penelitian Abis Sebagai Tambahan Informasi Mungkin Setelah Ini Beliau Ini Pakar Ini Fungsi Paru 15 Tahun Lebih Katanya Berkecimpung Disitu Jadi Nanti Beliau Sangat Akan Akan Detail Sekali Untuk Membahas Tentang Osilo Baik Di Ucapkan Banyak Terima Kasih Dokter Jatuh Kami Mohon Izin Untuk Penyerahan Tenang 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 Terima kasih Banyak Banyak Reser Jatuh Kami Tutup Mohon Izin Kami Persilahkan Dokter Ingin Beristirahat Mau Makan Dulu Boleh Barangkai Dua Kalau Mungkin Nanti Kita Cek Sama-sama Sudah Masuk Jumur Atau Belum Dipersilahkan Sudah Baik Terima Kasih Dokter Insya Allah Lanjut Lagi Setengah Dua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton